Pemimpin ya Kalau ini menjadi pemimpin, awas Harus kau pilih teman-teman yang baik Begitu juga kalau anda ingin memilih pemimpin Tidak cukup orang itu baik Pasti ingat lima hal yang harus kita hadirkan Di saat kita hendak memilih pemimpin Harus kita pasrah kepada Allah Selalu mohon kepada Allah Yang mudah harus kita lihat orang itu dekat kepada Allah atau tidak Kemudian kita lihat juga Orang itu yang ketiga adalah dekat dengan manusia atau tidak Baik kepada Allah Tapi tidak baik dengan manusia, gak bisa jadi pemimpin Baik kepada manusia, gak baik kepada Allah Kepada Allah, ini berbuat karena manusia Bisa saja hukum Allah dilanggar Yang ketiga, empat adalah Siapa yang Membisikkan nanti Kebijakan-kebijakan, maksudnya Kalau dalam bahasa sekarang politik Indonesia Yang ngusung ini gambar apa Yang ngusung apa biarpun dia orang Soleh tahajudnya setiap malam Sedekahnya banyak, tapi kalau yang ngusung Gak bener, nanti bakal Membisikkan hal-hal brutal, hal-hal gak bener Jadi yang bisikkan ini penting Siapa yang bersamanya Jadi gak cukup anda memilih pemimpin Orang itu baik dari dia saja Gak cukup Siapa yang dikiri kanannya Siapa yang mengusung ini loh Kalau yang ngusung di Indonesia kan bukan kereta Tapi mungkin apa partai Terserah istilahnya macam-macam Dan yang membawa dia itu siapa Karena yang membawa ini bakal membisikkan Akan titip pesan Kalau yang membawa orang soleh selamat Kalau bukan soleh akan tersesat, terjumus Maka kalau anda hanya memilih kebaikan seseorang Makanya Aneh sekali jika ternyata orang baik Tiba-tiba diusung sesuatu orang yang tidak baik Kan aneh Berarti di saat orang baik ini naik Lihat, yang bisikin siapa Yang bisikin orang ada di kiri kanannya Yang di kiri kanannya adalah yang tidak baik Maka kebijakannya pun menjadi tidak baik Nabi sudah muanti-manti hal yang debikan ini Muanti-manti hal yang debikan ini Nabi sudah menghimbau Memberikan rambu-rambu kalau mau jadi pemimpin